Halo, Prisky, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmeta 8.9.10 Kali ini saya akan membacakan undek-undek dia kepada kamu Dan ini tuh berlaku kapan saja Jadi ketika kamu ngeklik ini mau Di bulan apapun itu Tetap berlaku ya Karena ini tuh bukan untuk Satu bulan atau dua bulan Dimana kamu Ingin menceritakan Dan kamu menemukan video ini Maka disitulah video ini berlaku ya Pembacaan ini berlaku untuk kamu Dan ini tuh general reading Jadi bisa resonate di kamu Dan bisa juga resonate di Piscis-piscis yang lain Dan kalau kamu ingin Personal reading Silahkan klik link di bawah Di deskripsi saya Itu nanti kita chat lewat Ini FB ya Akun FB saya ya Oke, selamat mendengarkan Jadi disini ya Ada four of ones ya Dia itu ya Pengen banget Membangun hubungan itu yang Benar-benar kuat sama kamu Gitu Kenapa demikian? Karena Ya dia sudah mengharapkan kamu gitu ya Jadi Sering tuh ya Dia berharap Kamu tuh connect ya Sama maksudnya dia Kalau selama ini Dia sering Singgungnya Soal hubungan kalian Ya Kadang kan dia sering nanya ini Terus hubungan kita gimana Selanjutnya gimana Gitu ya kan Itu tuh dia Pengennya Kamu kasih kejelasan Gitu ya Karena dia tuh Pengen banget Menjalani hubungan tuh Yang benar-benar Berkomitmen gitu Jadi kalian bangun dari dasar Seperti si Buat fondasi ya Kalian membangun rumah itu kan Harus ada Buat fondasi yang kuat Ya Jadi itu yang diinginkan dari kamu Jadi Kemudian kita masuk ke Ten of Ten of pentacles ya Aduh anak saya main Berisik ya Udah Cuikan aja ya Gak usah dibuat berisik Ten of pentacles Dia lagi main tuh Sama kucing Unek-unek dia itu ya Dia pengennya Dia bisa diterima Oleh kamu Untuk menjadi pendamping dia Ya Tapi bukan Kamu aja yang menerima dia Tapi orang tua kamu juga Bisa menerima dia Gitu ya Terus saya melihat disini Mungkin Dia sudah punya anak Atau kamu yang punya anak ya Jadi dia tuh Kalau kamu yang punya anak Ya Kamu duda ya Itu dia bilangnya gini Ya udah deh Anak kamu anakku juga Si Terus Mama kamu mamaku juga Ayah kamu Ayahku juga gitu Dia welcome banget ya Yang penting kita happy Yang penting Mereka juga Terima gue Gitu Ya Seperti itu Ya Mungkin dia orang yang Punya ayah Kemudian Di Seven of pentacles Six of pentacles Six of pentacles Aduh Banger saya buram lagi Ya Six of pentacles Dia itu ya Tingin banget Bisa berbagi Dengan kamu ya Dia ingin kamu Pengertian dia Ya Maksudnya Dalam Kepedulian kamu Perhatian kamu Gitu ya Dia ingin Dipedulian Jadi Kalau dia sering Dia ngerasa gini Eh Kok selama ini Saya peduli dia terus Maksudnya Apa-apa Saya melulu Tapi dia kok Nggak bisa Berlaku seperti saya Sih Jadi apa-apa Selalu dia nanya duluan Misalnya mau Mau calling kamu Mau ngobrol lewat Telepon atau chat Kok gue duluan Melulu sih Gitu Ya Jadi dia maunya Adanya Kepedulian dari kamu Supaya Hubungan ini tuh Berjalan adil Gitu Jangan Hanya sepihak aja Gitu Ya Oke Oke Kemudian Di Di hermit ya Beberapa dari kalian Mungkin Ada ya Yang tidak Direstui ya Oleh orang tua Atau Karena kalian Mengikuti Nasihat ya Bantangan mereka itu Apa Gitu ya Kok kamu Nggak boleh Menikah sama orang Seperti ini Kamu harus cari orang Seperti ini Gitu Mungkin Kamu dituntun Ya Atau bisa Fais-fais Dia yang dituntun Sama Orang tua dia Dengan tradisi dia Kebiasaan dalam keluar Tadi ya Gimana gitu ya Beberapa dari kalian Mungkin Ada ya Yang Akhirnya Harus Kepisah Karena tradisi ini Karena tradisi Karena Faham Atau Apa ya Lebih ke Sisi apa ya Spiritual Misalnya gini Kalau mereka itu Orang-orang yang Tak beribadah Ya Atau Mereka lebih memandang Sisi orang itu Kadang Mereka melihat Dari luar saja Jadi kalau misalnya gini Ini contoh ya Kamu bertato Gitu ya Itu orang-orang Seperti ini itu Mereka melihat Gitu saja Mereka sudah Apa ya Mandang sebelah mata Gitu Jadi Ada juga Ciri-ciri lain Yang kamu tampilkan Atau Tanpa Sengaja mereka Memperhatikan kamu Tanpa kamu tahu Kamu sadari Itu yang membuat Orang tua mereka Seringkali Menasihati Dia Dan dia juga Harus mengikuti itu Karena Itu sudah Kebiasaan Memandang keluarga mereka Untuk Hidup dengan Orang-orang yang Sipan dengan mereka Gitu Atau Sebentar Kita cari tahu lagi Disini ada Ten of Swords Ya Itu Saya kira Kemudian Kita Masuki Ten of Swords Sepertinya Dia itu Ngerasa Dihianati Gitu Sama kamu Karena mungkin Beberapa Dari kalian Karena Kalian belum Menyelesaikan Apa ya Persoalan Kalian Dengan Pasangan Kalian Mantan Kalian Mungkin Berapa Dari kalian Ada yang Sudah Menikah Dan Sedang dalam Proses Perceraian Jadi Dia itu Nekunatnya Gini Ya Udah Kalau Memang Mau Saya Saya Gini Kalau Kamu Dalam Proses Perceraian Mending Kamu Selesai Dulu Ya Karena Saya juga Tidak Mau Menjadi Pemisah Di antara Kalian Pengkhianat Gitu Kan Mungkin Mungkin Berapa Mereka Mereka Tuh Tidak Tau Ya Tau Kalau Kamu Tuh Punya Pasangan Atau Mereka Tahunya Kamu Sudah Bercerai Atau Kalian Akan Bercerai Gitu Tapi Kok Lama Banget Ya Dia Gitu Terus Karena Dia Tidak Mau Tersangkut Paut Di Dalam bermasalah kalian jadi dia maunya kamu selesai dulu masalah kamu baru kamu boleh datang ke dia karena kamu terlalu lama jadi dia itu merasa mendingan gue mopon aja deh karena dia merasa kecewa ya kecewa karena mungkin kamu masih sering ketemu sama mantan istri kamu atau mungkin kalian ngobrol sama anak terus disitu dia merasa tersekir cemburu gitu ya dia merasa kamu tuh gak benar-benar ingin pisah sama apa ya calon mantan kamu ya sih seperti itu jadi kalau kamu kecewa dia pengen berlalu dari kamu disini mungkin ada perkataan kamu yang menyakitkan sama dia juga ya ini yang membuat kalian berpisah gitu dia tuh berharap kamu tuh ngerti dia juga gitu ya ada sesuatu yang kamu perbuat gitu yang sangat menusuk hati dia gitu ya dan dia tidak ingin menjalani hubungan yang akhirnya kalau dari awal sudah kamu sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan nanti kehidupannya gimana gitu jadi pengin kamu tuh benar-benar menyelesaikan problem toxic kamu dulu ya diri kamu yang masih toxic itu ya terpaksa dia harus tinggalin dulu gitu jadi kamu harus sembuhin dulu diri kamu ya baru kamu boleh datang kepada dia atau kamu boleh memilih yang lain juga gak apa-apa daripada penasaran disini beberapa dari kalian sudah terlanjur mengucapkan atau bersikap yang buat dia itu cukup mengecewakannya jadi butuh proses kayak gitu awalnya dia mengharap hubungan kalian ini bisa diperpanjang atau berkomitmen atau bisa lanjut di pernikahan bisa diterima oleh keluarga kalian kalian bisa saling berbagi dia merasa kamu itu somitnya dia ya walaupun orang tua dia sudah melarang dia sama kamu tapi dia bersikeras akhirnya berlahan-lahan ketika berkonflik dengan kamu dia mulai membaca sikap kamu yang mungkin terlalu menyakitkan bagi dia tapi biasa aja buat kamu gitu jadi tidak ada keseimbangan antara kalian berdua gitu karena yang satunya terus-terusan ngalah mengerti tapi yang satunya enggak gitu jadi pingin itu kamu tuh mendingan kamu healing dulu deh gitu ya sebenarnya dia juga sedisi dalam perpisahan ini tapi memang dia sering merindukan kamu ya tapi apa boleh buat karena pandangan yang diberikan atau nasihat dari keluarga dia menurut tradisi dia juga gitu ya mungkin sudah seperti itu harus-harus menghindari pasangan yang toksik-toksik gitu ya karena mungkin pasangan kalian ini orang yang dipikirkan ini dia itu seorang janda atau duda yang sebenarnya pernah mengalami perceraian pernah mengalami pengkhianatannya sehingga dia berhati-hati ya jadi walaupun dia masih rindu masih kangen masih dia merasa kecewa dengan perpisahan ini ya tapi dia harus berpaling dulu untuk menatap yang lain lagi ya untuk mencari yang sesuai dengan harapan keluarga dia gitu jadi dia ngomongnya gini sorry ya aku terpaksa ya aku harus mencoba mencari yang terbaik menurut keluarga aku saudara-saudara aku menurut orang tua aku gitu ya meskipun aku akui kalau kamu tuh yang bisa ngertiin aku yang bisa yang masih yang selalu peduli sama aku yang selalu ada ketika aku butuhkan gitu tapi ya saya harus menjelajah dulu sebelum saya stuck di kamu gitu ya jadi jadi dia tuh masih ingin mengadakan perbandingan antara kamu dengan pasangan calon pasangan yang lain atau ya dalam pencarian dia tuh dia ingin membandingkan dulu dia tuh terpaksa ya karena dalam kehidupan dia itu ya sudah terlalu banyak yang mengekang dia mengikat dia tapi ya hati dan pikiran dia tuh sebenarnya ada di kamu cuman dia terikat gitu karena disini ada egg of swore dia berusaha memandang yang lain tetap aja gak bisa gak bisa lepas dari kamu masih masih stay dia di kamu ya jadi itu ingin bilang ke kamu kalau aduh seandainya kamu tahu apa yang aku alami seandainya kamu tahu apa yang aku hadapi saat ini gitu ya apa yang aku dengar dari pihak keluarga aku ya kemudian di The Devil ya secara fisik dia memang terobsesi sama kamu jadi dia mau bilang gini kamu itu seperti Twin Flame as soulmate dia aku nyaman sama kamu ya aku butuh orang seperti kamu ya sepertinya kamu itu orang yang aku butuh selama ini gitu butuh ya aku cari selama ini ya karena menurut dia kamu itu menciptakan satu gairah dalam hidup dia gitu semangat gairah ya namun ya si semangat atau si sebeliru gairah apapun aku hubungan kita ya ini secara fisik ya tapi diantara kita masih ada pihak ketiga gitu yang membuat kita harus terpisah sementara ya jadi pihak ketiga ini kan banyak nih bukan cuman kamu pasangan kamu yang belum selesai apa urusan percayaan sama kamu tapi mungkin lihat keluarga kamu atau keluarga dia mungkin ya gitu jadi dia yang tadinya terobsesi sama kamu akhirnya dia berusaha untuk berpikir logis dia dia pakai logika dia berpindah dari gairah dia jadi kalau berpindah dari passion dari passion dia ke logika dia terhadap kamu gitu ya tapi dia berharap ini sementara jadi dia masih menunggu mengharapkan kamu tuh benar-benar berubah setelah kamu menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu terdahulu gitu ya sebenarnya disini mungkin beberapa dari kalian itu mungkin sudah bisa ranjang atau sudah berkomitmen atau berencana untuk bercerai karena ketidak bahagiaan dalam hubungan kalian atau hubungan kalian itu toksis makanya kalian ingin berpisah ya namun belum ada penyelesaian secara hukum ya itu yang membuat dia harus pergi meninggalkan kamu ya kalau kamu bisa menyelesaikan itu semua dan kamu bisa berubah dulu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi tidak hanya mencintai secara fisik ya oke lah kita bisa nyambung lagi karena disini ada ten of swore ada the devil ada three of swore ada eight of swore ya ada five of cups ya energi ke lima kartu ini sangat kuat disini dalam hubungan kalian makanya dia pun tidak berdaya gitu apa boleh buat ya dia juga ya walaupun dia sering diulis merindukan kamu menginginkan kamu dia pengen kamu ngerti ya walaupun dia gak harus ngomong panjang lebar kepada kamu dia pengen kamu ngertiin dia posisi dia sekarang ini dalam lingkup keluarga dia itu paham mereka seperti apa gitu aturan aturan main atau aturan kehidupan apa pola kehidupan mereka seperti apa gitu dia pengen kamu ngertiin itu gitu itulah unit unitnya dia buat kamu piece case oke iya saya rasa mungkin kamu juga pengen menyelesaikan segera masalah kamu dengan pasangan kamu sebelumnya gitu supaya bisa membangun hubungan yang lebih kuat lebih solid dengan calon kamu yang baru ini cuman ya itu sepertinya ada kendala finansial ya yang kamu membutuhkan finansial ya apa ya kamu membutuhkan kemantapan finansial dulu sebelum kamu mengambil untuk penyelesaian kamu ya oke jadi jadi solusinya yang saya sampaikan disini semoga ya kalian bisa mengerti ya jangan memaksa kalau seseorang itu bisa menerima kita sementara kita masih toxic nantinya hubungan kalian itu ada pertengkaran ya ada yang merasa tidak adil gitu ya imbasnya kalau dia merasa tidak nyaman otomatis kamu juga tidak akan bahagia gitu ada yang mengganjal gitu ya jadi coba kamu tenang dulu selesaikan masalah kamu dulu ya sampai semuanya sudah clear ya kamu butuh kesebaran ekstra ya semuanya sudah clear baru kamu mulai healing healing tenangkan pikiran kamu dulu ya tentukan pilihan kamu ya tentukan arah tujuan hidup kamu ya kalau kamu mesti kacau pikiran kamu mesti kacau karena perpisahan kalian kamu dengan pasangan terdahulu ini ya wajar ya kamu tuh masih butuh waktu gitu untuk healing dan kamu masih butuh waktu untuk berproses menerima kenyataan perpisahan ini ya kamu hadapi satu-satulah selesaikan satu-satulah jadi setelah selesaikan dengan mantan kamu secara hukum ya baru kamu mulai fokus keuangan kamu mulai tenang dulu sudah bersih kamu dari energi toksik ya kecewaan luka hati luka batin ya baru kamu boleh di saat itulah kamu akan mendapat pandangan baru ya karena kalau kamu dalam keadaan gelisah kamu gak akan yang ada kamu malah maksa orang untuk menerima kamu gitu ya tapi kalau kamu sudah dalam keadaan tenang sudah bersih dari energi toksik ya kamu sudah bisa membawa diri kamu yang baik dengan kamu sudah bisa membawa diri kamu dengan kepala dingin kamu sudah bisa mengarahkan diri kamu dan menuntun diri kamu untuk bersikap dihadapan orang-orang yang kamu harapkan jadi kalau kamu sudah benar-benar healing ya pada saat itulah pandangan kamu berubah ya cara pandang kamu sudah berubah kamu lebih tenang kamu lebih bisa mengontrol diri kamu membawa diri kamu dengan sikap kamu yang baru yang lebih bisa diterima orang dihargai secara langsung apa ya secara otomatis ya orang yang melihat kamu pun mungkin orang tua dia keluarga dia pun melihat kamu secara otomatis mereka sudah bisa men-scan ya scanner pribadi kamu dari luar itu ya karena kamu sudah tenang ya jadi aura yang kamu pancarkan itu akan menarik gitu lebih menarik buat mereka lebih menyenangkan jadi mereka akan welcome sama kamu ya tapi kalau kamu dalam keiran toksik memang mereka melihat aura kamu itu masih bingung gitu ya jadi mereka tidak akan berani menyerahkan anak mereka kepada kamu gitu saudara mereka kepada kamu ya jadi cobalah tenang dulu hilang dulu ya supaya kamu tahu caranya bersikap membawa diri menampilkan diri kamu yang sebenarnya dan niat-niat baik kamu itu kepada calon pasangan kamu nanti oke semoga ini inspirasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh